Cek saldo pagi ini PKH tahap 4, BPNT tahap 5 22 Oktober 2023 6NG BPNT sudah berubah dan alhamdulillah ada saldo masuk 400 ribu rupiah pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel KV Vlog 7 salam sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman teman amin amin ya robbal alamin di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Cek saldo pagi ini PKH tahap 4, BPNT tahap 5 22 Oktober 2023 6NG BPNT sudah berubah dan alhamdulillah ada saldo masuk 400 ribu rupiah pagi ini namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman teman semua untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel KV Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman teman semua seru juga ya di media sosial yang teman teman memiliki jika menurut teman teman video ini bermanfaat bagi teman teman yang lainnya juga jangan disekit ya teman teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait cek saldo pagi ini PKH tahap 4 BPNT tahap 5 22 Oktober 2023 6NG BPNT sudah berubah dan alhamdulillah ada saldo masuk 400 ribu rupiah pagi ini nah teman teman semua alhamdulillah ya ada kabar baik bagi KPMDKH maupun BPNT pagi hari ini karena apa? karena di aplikasi 6NG status untuk BPNT tahap 5 sudah berubah menjadi September hingga Oktober tahun 2023 dan kabar bahagianya lagi ada saldo masuk 400 ribu rupiah yang sudah masuk ke KKS Bank Mandiri ya teman teman semua nah kira-kira wilayah mana saja kah yang sudah ada saldo masuk untuk BPNT tahap 5 ini monggo cek sudah cair ya bu ibu nah ini adalah pencairan untuk BPNT tahap 5 ya menurut KPM ya teman teman semua untuk daerahnya sendiri ada di daerah Garut dan pencairannya kemarin tanggal 21 Oktober tahun 2023 melalui KKS Bank Mandiri nah pencairan kedua ada di KKS Bank BRI ya teman teman semua alhamdulillah juga sudah ada saldo masuk ya pencairannya juga kemarin tanggal 21 Oktober tahun 2023 untuk daerah Pati Kabupaten nah semoga saja bagi teman teman semua untuk hari ini yang selalu menunggu pencairan dana BPNT maupun PKH segera menyusul ya cairnya amin Rini doakan nah jadi itulah teman teman semua ya untuk informasi pencairan BPNT tahap 5 pagi hari ini tanggal 22 Oktober tahun 2023 dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata dan keramaian Rini mohon maaf yang sebesar besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh